assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya biasanya sakitnya dari skala 0-100 sakitnya sakit banget nah sekarang sakitnya tinggal 10-20 persennya aja guys tapi hari-hari terakhir menstruasinya malah tiduran aja rasanya seperti dipaksa untuk tidur istirahat gitu guys jadi itu dia yang saya kerjain selama beberapa hari kemarin tiduran aja cuman tiduran nonton tv makan juga gak terlalu doyan gitu guys now i'm back sekarang saya kembali dan i'm gonna show you this beautiful palenopsis of tetraspis but i think that this is alba variety because it only has white color jadi di depan saya sekarang ini adalah palenopsis tetraspis dan kayaknya alba ini guys this is coming from the many islands many i'm not sure number island atau apa tadi ya and i think that this is coming from the sumatera island of the indonesia jadi ini kayaknya berasal dari pulau sumatera yang ada indonesia perhaps also from another country mungkin juga ada dari beberapa negara lain ya kalau gak salah itu ada yang dari taiwan dan lain-lain ya alright you can see that i'm talking about this alba variety you can see that all color is white but you can ignore the yellow color there because this is not belong to the plava or any yellow variety ya jadi warna yellow atau warna kuning yang ada di bagian labelernya itu memang begitu warnanya jadi dia bukan warna pelava atau kuning ya tapi dia masih terikat kepada warna yang alba tadi guys and you can see that i have two plants here ada dua pohon yang sedang berbunga and both alba variety and i really love the smell it has a very nice scented like aromanya itu tajem seperti jasmine flower aroma bunga melati ya guys and also you can see the size of the flower is quite big ukuran bunganya juga lumayan besar and if i compare with the other flower here it's kinda smaller ya jadi yang satu ini kayaknya agak lebih kecil perhaps because you can also compare the size of the leaves here mungkin juga bisa dibandingkan dari ukuran daunnya dimana kalau daunnya besar maka bisa menghasilkan kuntum bunga lebih banyak dan juga ukuran yang lebih besar ya so you can see that the size of the plants or the leaves here is also can make the size of the flowers are getting bigger also jadi kalau semakin besar daun maka akan semakin menghasilkan jumlah kuntum bunga yang banyak dan juga apa tadi ukuran bunga yang besar juga ya and i'm so glad to see this new shiny leaves bisa dilihat ya kalau daun yang rawatan memang lebih keliatan perbedaannya dari daun lamanya dimana dia keliatan jauh lebih mengkilap lebih sehat ya dan both i'm using the same way to plant which is using this upside down plastic basket jadi not upside down i mean that we put the plant from the bottom part of the plastic basket nanamnya itu dengan cara dimasukkan di bagian bawah potnya guys so you make a hole from the bottom here and then you can simply put or put the plant into this plastic basket it's going to be there of charcoal and also spechno moss you can see that i have already healthy roots there already attached to the plastic basket jadi ada akar-akar yang sudah tumbuh sehat dan sudah masuk ke dalam pot plastiknya dan sudah menempel disana guys ini dia nya coba pakai arang sama spechno moss kadang ada keliatan sedikit hidrotone itu hanya sedikit campuran aja i don't forget here to put slow release fertilizer dan dipakaiin juga pupuk slow release supaya dia tumbuh lebih sehat lagi dan lebih bisa menghasilkan apa ya bunga gitu guys jadi tergantung kalau mau menghasilkan bunga berarti pakai pupuk slow release nya yang untuk pembungaan i really love the smell i can smell it from the distance wanginya itu kentara kerasa banget dari walaupun adri agak jauh sudah bisa cium wanginya ya dan mengenai tangkai bunga dia tidak terlalu panjang the stalk or the influence is not quite long not that long ya tidak sepanjang dari misalnya apa mentawensis atau omobilis tapi ini lumayan panjang jika dibandingkan dengan piolacea atau belina ya so this is palenopsis tetraspis with all bar variety thanks for watching dan enak complimentary dan enak